Wali Kota Jambi Syarifasa memimpin rapat masalah kemacetan kendaraan akibat antrian bahan bakar minyak Senin siang bertempat di ruang utama kantor Wali Kota Jambi yang juga diikuti oleh Forum Lalu Lintas Kota dan juga Provinsi Jambi yang dihadiri di Telantas Polda Jambi, Balai Transportasi Darat, Kementerian Perhubungan, Balai Jalan Nasional, Kementerian PU, Satkantas Polresta Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi dan Komisi 3 DPRD Jambi dan juga pihak Pertamina Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Fasa menuturkan mobil-mobil besar yang saat ini tengah marak di SPBU di seluruh Kota Jambi Fasa menuturkan hasil dari keputusan tersebut yakni Wali Kota Jambi akan mengeluarkan keputusan untuk membatasi antrian di setiap SPBU Dengan teknis pelaksanaan mobil-mobil yang beroda 6 akan dibatasi pembelian bahan bakar solarnya sebanyak 30 liter por mobil serta antrian hanya diperbolehkan sebatas lingkungan SPBU yang mana untuk menindaklanjuti keputusan tersebut nantinya tiap SPBU akan dijaga oleh personil gabungan Hasil dari keputusan tersebut adalah nanti Wali Kota akan mengeluarkan surat edaran atau keputusan untuk membatasi antrian di setiap SPBU Jadi teknisnya nanti adalah mobil-mobil yang beroda 6, baik itu mobil sawit, mobil batu bara, mobil apapun Pokoknya mobil truk itu nanti akan dibatasi pembelian solarnya hanya lebih kurang 30 liter per mobil Kemudian antriannya juga hanya sebatas lingkungan SPBU Tidak boleh lagi antrian sampai ke badan jalan Tindak lanjut dari itu nanti maka setiap SPBU akan dijaga oleh personil gabungan Akan melibatkan TNI, Polri, Satpol BP dan Binas Perhubungan Termasuk operatornya juga nanti akan dijaga supaya jangan ada kucing-kucingan Jangan ada yang ini 30, ini 50, ini 60, pokoknya 30 semua Gunanya adalah untuk membatasin jangan sampai mobil-mobil pribadi tidak ke bagian solar Kedua untuk tidak lagi terjadi antrian panjang yang membuat kemacetan melalui lintas di seluruh sudut Kota Jambi ini Itu salah satu keputusannya Yang menyebabkan kemacetan itu apa Pak? Stok solar Ya, stok solar tidak berkurang tetap Cuma memang jumlah mobil Yang mobil batu barat saja diperkirakan Jadi laporan dari Balai Transpursi Darat lebih kurang 4.000 mobil setiap hari